Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Fabio Di Gianna Antonio mendapatkan hasil buruk dalam balapan debutnya bersama Pertamina Induro Frame Time Racing Team pada sprint race MotoGP Qatar 2024 dalam balapan sprint MotoGP Qatar 2024 tersebut Fabio Di Gianna Antonio mengalami high set crush yang cukup keras di tengah 11 di surat low sail namun yang horror bukan high set tetapi lantaran di belakang sangat banyak pembalap yang maju dengan jarak yang sangat dekat untuk bagi sang Raider karena rivalnya menghindari meski pastinya sangat sulit karena mereka sedang melaju kencang di tikungan pembalap asal Roma Itali mengaku rasanya hampir akan buah air besar dicelana karena saking takutnya dengan crash yang dialaminya setelah bisa berjalan ke pinggir asfal ia bahkan langsung terduduk kebingungan karena tak percaya dengan apa yang baru dialaminya pada akhirnya yang merasa beruntung karena masih bisa keluar dengan selamat bahkan tanpa cedera berarti untungnya aku sangat beruntung tengah ketidakberuntungan ini karena keras itu bisa melibu konsekuensi lebih serius ungkap sang Raider aku merasakan harmoni dengan motor dan menemukan ritme yang bagus sejak latihan kami melakukan beberapa penyelesaian untuk balapan atau menikmati balapan dengan lainnya sampai tiba-tiba aku terlempar ke asfal jelasnya lebih lanjut DJ menjelaskan crash tersebut sangat aneh karena terjadi tanpa ada pertanda apapun sebelumnya ia juga melaju dengan sangat nyaman namun tiba-tiba keras entah dari mana datangnya jatuhnya tidak diperkirakan kami harus menganalisis apa yang terjadi ini high set langka di mutu GP kata DJ jaduh ke tanah di depan peleton kerapat pembalap sangat tidak meyakinkan tapi yang penting aku selamat dan kami akan fokus pada balapan utama tuntas wabio di Gian Antonio